Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh bayangkari di Indonesia saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Rasulullah bersabda berapa banyak orang yang berpuasa tapi gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar khusus puasa itu hanya untuk keikhlasan yang tinggi karena puasa tidak bisa difoto puasa tidak bisa dishooting orang tidak bisa lihat puasa keberhasilannya dari mana maka keberhasilan adalah satu bagaimana kita membangun keimanan bangun keikhlasan karena puasa gak bisa dipamerkan oh kurus banget berarti sering puasa enggak itu kurang gisi oh gemuk banget jarang puasa enggak orang gemuk banyak puasa banyak orang kurus jarang puasa oh jalannya miring banget berarti puasanya hebat enggak itu keselio jadi puasa akan jadi berhasil satu perbaiki hubungan dengan orang tua karena salah satu penghamat seluruh amalan Ramadan kalau dia durhaka pada orang tua dua hubungan suami istri tiga adalah hubungan dengan sesama Rasulullah mengusir orang-orang yang berpuasa sebulan suntuk tapi tidak peduli kepada sesama maka jangan mendekati musulaku kamu bukan golonganku golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok maka tolong perhatikan orang berpuasa harus peduli kepada sesama dengan jakar fitrah kepada seluruh bayangkari di seluruh Indonesia saya mengucapkan taqo balalu minna wamingkum minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh